Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan melanjutkan mengerjakan latihan soal 3.3 pada pelatihan penyusunan makalah best practice di platform pintar kemenak oke langsung saja kita mulai dari nomor 1 berikut adalah contoh judul best practice penulisan teks prosedur dengan jutaan lampu salah satu bagian yang harus dijelaskan pada best practice dengan judul tersebut adalah teks prosedur outline kajian pustaka untuk bagian tersebut yang paling tepat untuk bagian tersebut adalah arti kata teks prosedur, urayan materi teks prosedur, cara membuat teks prosedur oke, lanjut nomor 2 kajian pustaka dalam makalah best practice memiliki bagian-bagian penting kalimat berikut yang menggambarkan pernyataan yang benar mengenai bagian-bagian yang dimaksud adalah bagian penting dari kajian pustaka bukan kutipannya, melekan interpretasi dan sintesis oke, nomor 3 kutipan langsung sebaiknya dihindari teknik pengutipan langsung sebaiknya hanya dilakukan apabila kutipan bisa mengandung interpretasi lain nomor 4 salah satu komponen utama dalam makalah best practice adalah kajian pustaka yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam makalah best practice adalah analisis kritis dan komprehensif terhadap literatur mengenai topik variable atau pertanyaan makalah nomor 5 pada langkah kedua penyusunan kajian pustaka penulis menyusun outline yang akan digunakan untuk pengarah dalam mencari referensi nomor 6 di akhir langkah penulisan kajian pustaka penulis harus melakukan editing pada langkah ini penulis melakukan ini ya menyunting kalimat alenia tanda baca kutipan kosa kata nomor 7 pada bagian kajian pustaka penulis tidak cukup hanya mengutip dan menginterpretasi melainkan harus mensintesis yang dimaksud dengan sintesis adalah menarik kesimpulan nomor 8 dalam kajian pustaka salah satu komponen utamanya adalah kutipan secara umum ada dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung nomor 9 pilihan langkah melakukan kajian pustaka yang benar adalah menetapkan skup kajian mengumpulkan referensi membaca referensi mengutip menginterpretasi membandingkan dan mensintesis mendeskripsikan menyimpulkan terakhir soal nomor 10 jika anda menggunakan teknik kutipan langsung dengan jumlah kutipan kurang dari 4 baris maka teknik penulisannya adalah sebagai berikut ditulis dalam tubuh aleminya diberi tanda kutip dan diberi notasi sumber referensi baik itulah 10 soal 3 titik 3 mungkin bisa jadi random atau acak di milik bapak ibu ya oke selesai ujian apakah anda yakin? bismillah yakin 90 yang salah yang mana ya baik kalau teman-teman ingin tetap nilai 90 oke kalau mau 100 bisa diulangi latihannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati